selamat datang di channel PGM kembali lagi dengan aku detektif game guys jadi di video hari ini aku bakal menunjukkan petualanganku kembali guys walaupun hari ini aku mungkin tidak akan mendatangi villageku lagi guys karena aku bener-bener udah diusir dari tempat itu guys tapi guys sekarang ada misteri baru di dunia baru ku ini guys dimana dunianya itu terbuat dari netherite guys dan disini hampir ada 30 jenis netherite guys jadi ini bakal jadi perjalanan yang luar biasa banget dan aku bakal ngebagi perjalananku ini menjadi 2 part guys dan di perjalanan kita ini bakal nemuin banyak banget item yang gila banget guys dan sekarang aku bakal memulai perjalananku yang pertama pastinya kalian udah ngeliat nih guys waktu aku lagi intro tadi ada detherite scrap what jadi ini kalo kalian liat guys dunianya itu udah mulai aneh nih guys ini grass block aja ini terbuatnya dari apa nih guys ini dari kain netherite ini guys dan kalo kita liat kesitu itu tuh pohon juga dari apa guys dari netherite guys hmm aku jadi penasaran guys kira-kira apa aja item yang bisa kita dapetin guys yang pasti sekarang aku bakal kumpulin dulu beberapa detherite scrap ini guys yang mana kita bakal pake untuk item pertama kita guys dan sekarang kita udah punya 9 dirt scrap aku bakal ngambil kurang lebih 4 dirt block buat kita bikin item pertama kita guys nanti guys ya tapi aku bakal ngambil beberapa lagi deh guys aku bakal ambil mungkin 8 kali ya dari sini guys wow ada village oke guys kalo gitu kita bakal samperin village nya dan kita bakal mungkin kalo bisa kita looting beberapa item dari sini gitu hei apakah punya sesuatu disini hmm apakah ada something bisa kita ambil di dalam chest paper gak guys gak ada apa-apa guys disini guys wow ada armor guys oke kita bakal ambil armor ini untuk early game kita aja guys ya buat kita kalo jaga-jaga di early guys jadi biar kita lebih aman guys oh iya guys aku tuh lupa satu item yang paling penting yang itu harus kita punya guys yaitu smiting table dan karena aku ngambil smiting table wah kita udah punya smiting table guys ketik terima kasih gatut kaca guys untuk smiting table nya ya oke jadi sekarang aku bakal ambil beberapa kayu dulu guys disini supaya kita bisa memulai untuk bikin perlengkapan pertama kita dan kita bakal perlu owak planks yang banyak guys ya karena kita gak bisa pake kayu yang lain guys harus pake owak planks untuk inget kita yang dari pohon itu guys jadi kita bakal ambil beberapa inget dari pohon ini juga guys ya buat tambahan kita dulu dan kita udah dapet 2 wood red scrap guys oh my god kita perlu ambil beberapa nih guys ya buat kita bisa ya bikin perlengkapan kita guys oke jadi sekarang aku bakal bikin inget pertama kita yaitu dirt red scrap guys kita bikin kayak gini udah jadi what dirt red inget apaan ini guys oke ini aku bakal aku ambil dan untuk item pertama guys itu kita bakal bikin stick dan kita bakal taruh smiting table kita disini dan kita bakal taruh ini disini dan oh oke dirt red stick what the hell apa nih guys dirt red stick guys bro apa aku bakal bisa bikin sesuatu dari ini guys jadi sebelumnya aku bakal ambil dulu beberapa barangku ini guys supaya kita gak bakal kehilangan ini guys kalau misalnya kita melakukan something dengan barang yang kita dapetin barusan dan aku bakal coba untuk emm klik kanan mungkin meteor shower meteor shower hmm hmm mana meteor what what ini bukan meteor shower ini dirt shower bro ini dirt bukan meteor oke guys jadi untuk barang selanjutnya kita bisa bikin something itu dari kayu guys jadi kita bakal pake stick ini kita bakal bikin sticknya dulu dan kita bakal pake wood red scrap kita guys jadi kita bakal susun seperti ini dan bom kita dapet satu wood red inget oke ini tuh aneh banget ya rasanya ya kayak barang-barang disini jadi inget semua oh hai babi aku bakal butuh kamu ya karena aku bakal butuh makanan dari kamu hmm daging 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 dengan mataku yaitu kita terangin minecraftnya guys dan sekarang kita bisa lanjut untuk bikin item selanjutnya guys hmm oke ini agak terlalu berbahaya buat aku guys dimana hari sudah mulai malam apakah aku harus menggunakan meteor shower ku untuk nyerangin para zombie-zombie ini apakah itu possible aku gak tau guys tapi hmm 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 please zombie aku gak punya apa-apa zombie please I got nothing bro yaudahlah kita kabur aja deh guys kita lari dulu aja dari tempat ini guys hmm mungkin kita bisa bermalam disini dulu guys untuk ngamanin diri sambil kita apa ya ada chest di depan kita gitu kan kita mungkin melakukan something dengan chest itu kan hahaha kita pindah ke pemilikan isi chest ini guys hahaha nice oke jadi sebelum kita lanjut aku bakal ngecek isi chest dan wow kita dapet iron pakeax let's go kita juga dapet iron obsidian kita bakal perlu obsidian ini guys buat kebutuhan kita nanti tapi ini konvenien banget guys kita dapet barang-barang kita perlukan dan sekarang aku bakal bikin item yang selanjutnya yang kita perlukan banget guys yaitu wooden pickaxe hmm kira-kira kita bisa dapet apa dari ini guys kita bakal coba cek dengan kita taruh wooden pickaxe kita disini dan kita taruh wood red ingat kita untuk dapet wood red pickaxe oke aku gak tau ini buat apa guys jadi kita bakal coba untuk ngetes ini guys jadi aku bakal mungkin coba klik kanan disini hmm gak ada apapun klik kanan gak ada mungkin kalau aku my name what the heck ah ini jadi kayu semua bro guys ini opi banget guys kita bisa dapet stok kayu yang berlipa guys ini kita dapet wood bro kita dapet kayu banyak banget guys wah gila guys ini stok itu udah unlimited banget guys buat kayu guys oke selanjutnya kita bakal perlu daging sapi jadi aku bakal ngambil daging dari sapi ini dulu guys buat kita pake untuk bikin item kita yang selanjutnya guys ya pernah berpohon guys berusaha jadi kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kita gabungin daging sapi ini dengan satu dirt right ingut kita dirt right stick stick yang kotor itu maksudnya tuh bagaimana aku gak tau ini fungsinya apa guys jadi aku bakal nyoba tapi aku mau ngamanin barangku dulu guys oke jadi kayaknya aku bakal nyoba untuk makan ini disini dan apa yang bakal terjadi brrrr what aku gak butuh dirt sebanyak ini aku gak butuh dirt sebanyak ini oke ini terlalu banyak buat aku dirtnya dan ini bisa bikin mungkin seru mereka crash jadi aku bakal kabur dari buat ini guys selalu seru mereka crash guys oke kita perlu lebih banyak babi lagi guys karena kita perlu lebih banyak lagi pig right ingut guys karena ini bakal jadi super epic guys kalau kita dapetin something dari pig ini dan aku gak berniat untuk jatuhin kamu kesitu yaudahlah kita ambil daging yang lain dulu emm piggy kenapa sih kamu bisa lewat satu blok kayak gitu oke kamu the next game oke kita ambil kita punya tiga kita perlu lebih banyak lagi guys alright kita punya empat dan kita sekarang coba cari beberapa item lagi mungkin nevermind aku gak jadi cari item lagi guys karena aku bakal nunjukin ke kalian satu hal dulu nih guys jadi kita pake pig right ingut untuk bikin emm i'm sorry guys ini udah jadi ingut ternyata aku kira dia masih scrap dulu guys jadi guys yang aku bakal tunjukin ke kalian itu kalo kita pake wooden pickaxe kita gabung dengan ini itu bakal jadi pig right pickaxe what the hell oke mungkin kalian bakal bertanya itu buat apa sih pig right pickaxe nya oke aku bakal tunjukin ke kalian dan aku harap kalian gak bakal ya ngerasa aneh dengan ini karena aku baru jubunun diri guys emm ya aku tau ini terlalu OP guys mungkin jadi emm aku bakal pake barang ini agak jauh guys ini terlalu berbahaya guys jadi aku bakal ambil beberapa hal yang mungkin penting dulu buat aku kayak emm Flynn terus habis itu sama beberapa barang-barangku lain oh my god aku gak kasih tau kalau ini OP banget guys kalau aku klik kiri biasa ini biasa aja guys tapi kalau misalnya aku klik kanan kayak tadi itu aku langsung ledup guys jadi mungkin kalian gak liat secara langsung guys sebenernya yang baru yang terjadi itu adalah ini kita nembakin babi guys kita nembakin babi dan meledak bro tapi nyawaku berkurang dan sekarang aku perlu lebih banyak daging babi lagi guys nyaping pinggot lagi inggotnya pingggot oke jadi aku tau itu terlalu berbahaya guys jadi aku bakal hati-hati pake pinggirat 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 astaga ini semua namanya bikin aku pusing guys tapi yang sekarang yang pasti aku bakal bikin celana dari ini guys dan aku bakal mencoba apa yang terjadi kalau kita pake celana ini guys wow aku gak expect itu terjadi jadi ya lumayan kita bisa dapet banyak sekali pinggirat inggot gitu mungkin dari sini pinggirat 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 ya kayaknya ini cuma buat ngebantu aku untuk dapetin banyak stok daging guys tapi ya lumayan lah ya jadi sekarang aku bakal ngelanjutin perjalanan kita yaitu sekarang kita bakal mining ke bawah dan mencari netherite inggot yang selanjutnya guys ya bagian netherite sih tepatnya sih tapi stonerite inggot oke aku bakal ngambil ini untuk kita bikin bareng selanjutnya stonerite scrap oke kita dapet scrapnya dulu guys sementara ya jadi kita harus ngumpulin beberapa scrap ini untuk kita bikin jadi stonerite inggotnya oke aku mulai agak belibet guys ngomongnya guys oke oke sekarang aku udah punya 39 stonerite scrap dan sekarang kita bisa bikin item selanjutnya guys dan kita bakal susun ini seperti ini oke mungkin kayak gini lebih cepet kali ya guys ya dan aku bakal buang biji ini oke aku bakal pasang lagi disini oke dan kita dapet stonerite inggot stonerite inggot oke aku buang biji ini dan oke kita punya 4 stonerite inggot tapi aku perlu bikin lebih banyak lagi jadi aku bakal cari gak cari sih sebenernya aku tinggal pasangin lagi aja sih dan sekarang aku udah punya 24 stonerite inggot guys dan aku sekarang lagi dipanen sama satu skeleton itu dan kayaknya kita bakal biarin dia aja guys kalau misalnya kita kena terus ya ya sudah lah ya tapi pas sekarang aku bakal bikin something dengan ini guys yaitu kita bakal bikin stonerite block ini bakal opi jadi aku bakal ambil barangku ini dan mudah-mudahan kita gak keganggu banget sama skeleton yang dibawah situ please skeleton permisi dulu ya skeletonnya oh my god oke kita udah punya craft table kita dan aku bakal sekarang taruh ini disini dan bro what gila oke oke itu skeletonnya baru lagi gelut guys kita lanjutin ke mergulutan mereka guys oke oke permisi permisi oh aku gak mau mati disini aku gak mau mati disini please kita jebret dulu jebret oke oke jebret oke let's go let's go oke dah aman guys dah aman guys oh aku bakal ambil ironnya aku bakal ambil ironnya guys kita ambil ironnya dan oh kita perlu panahnya juga guys nanti guys oke aku bakal perlu kola-kola ini guys karena aku mau untuk ngebakar barang-barang kita i mean iron sih kita guys ya biar kita bisa bikin item kita yang selanjutnya dan kita bakal perlu iron ini untuk juga item kita selanjutnya juga guys tapi sambil nunggu guys aku bakal bikin item selanjutnya yaitu wait aku harus bikin stick dulu guys dan aku bakal sekarang bikin batu guys apa yang kira-kira terjadi guys aku harus ngesering dulu guys jadi kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya aku gabungin stone sword ini dengan stone right ingot bro stone right sword apa ini guys oke mungkin kalau kita klik kiri apa yang terjadi gak ada ya kalau misalnya kita klik kanan apakah ada yang terjadi disini aku kayaknya gak ngeliat aku gak ngeliat something guys oh ada zombie oke apakah kalau kita ada zombie kita klik kanan jadi something gitu mungkin zombie coba coba what happens what happens zombie apa yang terjadi apakah aku sudah discam oleh pedang ini guys kayaknya aku discam guys sama pedang ini guys aku discam aku klik kanan gak terjadi apapun guys oh my god oke aku butuh creeper ini guys aku butuh creeper ini no jangan mati dulu no oke kita nanti harus cari creeper lagi guys karena kita bakal mencari something dalam mereka guys oke oh aku kayaknya kelewatan itu guys tadi guys jadi itu adalah item yang harus kita cari juga nantinya guys dan disini kita bakal ambil item ini guys kalau kalian penasaran item apa kita bakal liat segera guys jadi ini adalah boom gak keliatan guys karena aku harus buang dulu dan kita dapet iron night scrap tapi sebelum kita lanjutin kita harus ngambil satu item yang lebih penting lagi dan aku bakal tunjukin ke kalian apa itu itemnya guys dan sekarang kita bakal ambil dulu barang-barang kita dan kita lanjutin perjalanan kita guys nah ini dia yang kita cari guys dari tadi guys jadi sekarang aku bakal ambil beberapa barang ini guys jadi kalau kalian gak tau ini apa ini adalah coal light scrap guys oh my god ini aja deh versinya dari versi tanda kutip kayak netherite nya ya untuk scrap dari coal nya ya jadi sekarang aku bakal gabungin lagi ini coal light scrap nya dengan seperti biasa guys dengan coal dan disini aku bersyukur aku tidak pakai barang yang aku hampir aja makan guys ya itu bread guys jadi kita bakal coba bread pakai ini dan wow coal light bread eh prioritas lah ke coal rasanya kayak coal tapi ya kita bakal coba makan guys tapi sebelum aku bakal ya amanin barang-barangku dulu guys so oke dan kita bakal coba makan 3 2 1 apa yang terjadi emm what 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 the hell what lo sama lagi nih semua dan aku udah maning sejauh ini sampai aku pindah bayam what bro ini bersik banget suaranya guys oh my god itu bersik banget suaranya guys dan ini kita dapet dapet daging dan figurating guys aku berasum sih kalau kita makan itu apa yang ada di atas sana juga bakal kebunuh gitu guys tapi bentar guys tunggu sampai kalian ngeliat ini guys jadi aku bakal lepas helmku aku bakal pakein ini kesini bam dan ini jadi oke coal light helmet dan kalau kita pake kita dapet apa ini guys invisibility fire resistance hmm oke kalau misalnya kita cabut pasang lagi oh kita dapet yang lainnya guys efeknya guys coba aku pengen cari yang lebih asik guys hmm mungkin kalau ada saturation gitu ya karena saturation aku perlu banget guys please saturation please hmm oke lah kalau gitu aku bakal ambil ini aja guys gak masalah kita dapet regeneration sama health boost juga udah lumayan tapi guys sekarang yang harus aku lakukan selanjutnya adalah aku harus bikin storm bricks guys dan disini aku bakal masukin beberapa barang-barangku disini seperti kabel stone dan aku perlu kewalku lagi dan aku ambil ini thank you dan kita proses bakar kabel stone kita guys dan sekarang aku bakal pake ini untuk kita bikin stone bricks dan sekarang aku bakal tunjukin ke kalian kalau kita bisa bikin yang namanya structure right inget tapi untuk kita pake ini kita perlu lebih banyak lagi structure right inget guys karena kita perlu ya sembilan lagi jadi aku bakal mulai untuk cari bahan-bahan yang lainnya lagi guys oke aku udah dapet 19 kabel right inget dan ini mungkin agak kebanyakan guys tapi sekarang aku bakal bikin stone bricks kita dulu dan sekarang aku bakal upgrade stone bricks kita untuk jadi structure right inget guys oh my god kita rambut 20 aku tau ini kebanyakan guys tapi yaudahlah ya gak apa-apa ya kita bakal bikin satu structure right block oke ini kita bakal mungkin kita bakal naik atas sana dan kita mungkin coba taruh ini guys tapi seperti biasa guys aku bakal ngamanin dulu beberapa barang disini dan aku bakal bawa ini ke atas biar kita gak usah nanti rebet carinya lagi guys oke oke jadi kita sekarang udah di atas dan aku sekarang penasaran nih guys kalau misalnya kita taruh klik kanan structure right blocknya ini kita bakal jadi apa nih guys coba kita taruh dan oke agak ngelik dan what naga naga bro oh kita perlu item itu guys jadi sekarang kita bakal ke atas dulu guys kita bakal ambil barang itu guys oke kita ambil ini oh ini gak apa-apa ngancurinnya guys jadi kita dapet satu TNT right or aku bilang ini bukan satu ini bahkan banyak guys jadi kita bakal ambil ini sebanyak-banyaknya dan kita bakal simpen karena kita bakal bikin something dengan item ini guys bro jadi sekarang kita dapetnya 64 dan aku rasa aku harus turun dan kayaknya aku mau turunnya aku lewat dirtku yang tadi guys karena jujur aja aku lupa bikin water bucket untuk aku bisa lompat langsung ke bawah jadi ya manual guys oke jadi sekarang kita udah ada disini lagi dan aku sekarang bakal gabungin akhiran pegangsku dengan TNT right or udah lah aku dapet TNT epic so oke aku perlu itu guys jadi nanti kita bakal ambil tapi sekarang aku bakal tunjukin ke kalian ini efeknya kayak gimana guys kalau misalnya aku klik kanan disini gak terjadi apa-apa tapi kalau misalnya aku hancurin block wow oke ini langsung hancur dan bro oke ini ini efisien sekali guys kita bisa pakai dan oh my god sebenernya lebih enak ini sih guys tapi ini kekurangannya guys ya figure right ini kalau misalnya kita deket kita bakal medu guys jadi kita harus agak jauhan dan ledakannya gak begitu oke guys betul aku harus makan dulu jadi aku bakal makan bread dulu dan kita bakal lanjut ngambil item kita guys disana yaitu iron head scrap guys jadi kita bakal lancurin iron head itu guys dan kita ambil untuk bikin item selanjutnya oke guys aku gak tau itu item apa guys karena jujur aku lupa tapi sekarang aku bakal gimana kalau misalnya kita hancurin nih guys apakah ini bakal kita bisa dapetin iron head scrapnya harusnya bisa sih coba apakah ini iron head scrap oke kita punya dua nih guys iron head scrap apakah ada iron head scrap lagi disini oh my god kita dapat 28 oke let's go oke aku bakal ngambil ini dan ini aku lupa jujur apa jadi aku bakal coba hancurin pakai yang oh bentar aku bakal pakai yang nejode guys oke ini apa ya guys ya aku harus mengingat-ingat barang ini emm lava head scrap oke ini spoiler guys tapi aku bakal kasih tau kalian nanti kalau kita udah sampai di nether guys ya sekarang sambil jalan aku bakal ngambilin beberapa resource yang bisa aku ambil oh my gosh ini XP aja kita dapat banyak banget anjir holy crap gila keren banget sumpah guys wah oke 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 emm aku bakal pukul kamu pakai stone red sword yang gak ada manfaatnya ini ya ini sayang sekali guys pedang ini kenapa tidak bermanfaat aku gak tau kenapa guys oke jadi sekarang aku dapetnya 58 iron head scrap jadi aku bakal split seperti ini guys biar lebih cepet habis itu kita juga bakal split ini seperti ini dan boom kita dapat 7 iron head ingot guys ya ini masih belum semua ya jadi kita bisa bikin lebih banyak lagi dan kita punya 13 guys oke kita perlu simpan iron kita lebih banyak lagi guys karena kita juga perlu pakai iron kita dan mungkin aku bakal ambil beberapa iron lagi untuk kita bakar guys 2 jam kemudian oke jadi aku dapet 64 iron ingot ini gila banget guys kita bisa langsung dapetin item yang kita butuhkan jadi kita bakal taruh disini dan kita bakal lanjut lagi proses bakarnya dan ya kita tunggu sampe selesai proses bakar dari iron ingotnya tapi sampe nunggu guys aku bakal bikin item selanjutnya yaitu iron sword dimana iron ini bakal aku upgrade guys dengan iron head ingot oh my god iron head sword guys bro apakah ini lebih efektif lebih efisien dan bermanfaat daripada stun sword dan harapan kalian yang dipatahkan oleh si dia yang lebih memilih game lain guys aku gak tau guys jadi aku bakal coba untuk mencari mob oke itu ada mob di bawah situ guys mungkin kita turun kesini gak apa-apa kali ya ow sakit oke aku bakal jebret kalau aku klik kanan apakah something happen tidak ada bro bro what happen bro what happen bro kenapa coba bunyi doang itu artinya kita ke scam lagi guys tidak by the way guys tadi kita tuh dapet structure right below guys dan aku lupa turun ke kalian kalau ini kita bisa pake berkali-kali jadi aku bakal coba untuk pake sekali lagi gitu guys untuk kita lihat apa yang kita bisa dapet kali dan oke kita dapet naga kali ini guys oke kalau misalnya kita klik kanan lagi apa yang kita dapetin guys kali ini oke naga lagi oke kita kebanyakan naga guys disini guys naga industriar ya kalau industriar mau ngambil naganya lagi silahkan ya oke tadi aku lupa ngambil stonenya jadi ini lupa untuk lanjut proses bakarnya guys tapi sekarang kita udah punya 18 iron ingot dan aku sekarang bakal bikin item selanjutnya yaitu ember guys dan dengan ember ini kita bakal ambil air ini ambil lagi kita bakal ambil air ini dan kita bakal bikin item selanjutnya guys dan ini bakal OP banget guys karena kita bakal megabungkan water bucket kita dengan iron ingot untuk dapet ironing bucket aku tau ini aneh banget guys tapi kalau kalian mau liat guys apa yang bakal terjadi liat ini guys liat ini guys ya look at this bro look at this lavanya ilang guys aku gak tau ini apakah bisa ngilangin air juga jadi aku bakal coba oh my god air pun juga ilang guys oke aku gak tau ini bermohat atau enggak guys jadi ya aku bakal coba ilangin air ini supaya gak terlalu berisik guys karena berisik banget guys itu link aku guys oke jadi aku mau ngasih ke kalian kenapa tadi aku perlu banget kita untuk dapet creeper guys dan aku sekarang harus gabungin creeper ini dan mudah-mudahan gak meledak karena aku butuh satu barang dari creeper ini please jangan meledak oke emm syukur lah dia meledak gak ngilangin barang-barangnya jadi kita bakal ambil ini creeperite inget dan mungkin gunpowder juga untuk kita nanti bikin satu barangnya yang kita sangat perlukan nanti guys jadi disini aku punya iron chestplate dan aku sekarang bakal buang kabel stone ku dan aku bakal upgrade iron chestplate ku ini dengan creeperite inget dan bikin ini jadi creeperite chestplate oke jadi aku harus tunjukin kalian sesuatu apa ini jadi kita harus cari mob dulu guys oh halo zombie oke kamu pengen tau apa fungsi dari armor ku yang satu ini oke silahkan hit aku zombie jadi basically kita jadi kayak creeper guys dimana kalau kita dislebel gitu kita bakal meledak guys oh my god ini bisa bikin kita jadi bener-bener udah invincible gitu mungkin oke jadi sekarang kita harus cari itu namanya gold died dan kita harus nyarinya mungkin agak dalam guys sambil kita cari diamond guys karena kita perlu barang dari diamond juga ya aku juga harus cari goldnya juga guys btw guys oh iya aku juga lupa untuk ngambil beberapa item yang di permukaan jadi abis ini nanti kita mungkin bakal ke atas dulu sebelum kita lanjutin perjalanan kita guys oh my god kita udah dapet diamond guys dan kita juga numpuh gold oke oke jadi sekarang aku bakal buang dirtnya deep slide dan boom kita dapet diamond oh my god gila guys ini awesome banget guys mungkin aku bakal buang iron head scrap ini guys terus kita ambil raw gold dan kita harus kumpulin cukup banyak ini guys raw goldnya guys lapis lazuli gak perlu kayaknya oke kita ambil dulu diamondnya boom oke apakah juga ada disini diamond knight oke raw gold raw gold and another raw gold mana lagi another raw gold gak ada oke kita lanjut dan oh my gosh oh kita ada nemu cave guys kita ada nemu cave disini guys jadi kita harus berhati-hati oh my god here we go nge-crash gameku guys emm ya jadi gameku nge-crash bersama dengan server dan datanya hilang guys oke guys kita gak boleh sama nge-crash lagi kayak tadi dan aku harus cari lebih banyak lagi diamond dan aku gak tahu ini dia apa yang itu buruk guys oke untung aku masih hidup guys ya Allah supaya Allah oke aku bakal ambil diamond yang disitu walaupun itu agak susah jadi aku bakal hancurin bawahnya dan oh my god ada lava ada lava ada lava guys oh my god oke oke bentar guys bentar guys bentar guys apakah kita bisa dapet diamondnya guys please dapet diamondnya please oke oke kita dapet oh ya kan kita punya ember ini guys aku baru inget guys oke oke kita hancurin dulu ini guys boom alright nice oke jadi disini kita sambil cari golden knight gold knight gold knight ingot guys aku sampe lupa kalimatnya guys tapi kita harus ngambil ini juga guys dimana kita harus mengambil ini dan apakah balik kita pake ini lebih aman guys bentar aku harusnya nguras air oh my god nguras air ini oke guys oke guys let's go oke jadi kita bakal ambil ini kalau misalnya kita hancurin gimana nih guys pake pickaxe nya apakah aman bro ini isi banget guys apa guys oke aku bakal ambil opsia the knight scrap nice oh dapet lagi let's go dan kita juga ambil lagi nih guys obsidiannya dan kita kumpulin sebanyak mungkin guys karena nanti kita bakal pake ini untuk barang kita yang selanjutnya guys oh my god ini isi banget guys easy easy oh my god ini kah yang kita cari-cari guys oke kita coba hancurin mungkin aku bakal hancurin lagi disini biar lebih aman gitu guys bro what kita dapet berapa banyak nih guys wah 5 oke 5-5 dapet berapa nih guys kita dapet berapa banyak oh my god 28 alright let's go oke jadi disini aku bakal buang beberapa wood nih guys dan aku bakal proses ini jadi planks ini aku buang juga dan aku bakal bikin lagi graven table kita ya kemana aku tinggalin di atas guys aku bakal buang kabel stone ini aku taruh ini disini dan sekarang aku bakal bikin smiting table guys nah jadi aku bakal mungkin buang kabel stone kita ini aku juga gak perlu kayaknya sih guys dan sekarang aku bakal tunjukin ke kalian something yaitu gabungan dari bukan ini jadi aku bakal gabungin ini ini dan ini dengan ini guys dengan goldite scrap untuk dapet goldite ingot guys tapi kita gak mungkin habisin semua guys karena aku perlu something dengan gold ingot ini jadi aku bakal sisain beberapa dan sekarang aku bakal bikin yang namanya pertama itu stick dulu guys ya harusnya gue buang itu jadi aku bakal bikin ini boom dan dari golden pickaxe ini guys aku bakal tunjukin kalian something guys aku bakal gabungin ini dengan ini dan oh my god guys golden pickaxe bro oke aku bakal coba untuk mungkin coba klik kanan dulu oke gak ada apa-apa kita coba hancurin ini oke oke ini hampir sama kayak pickaxe yang tenterite tnt right ya apapun itulah tapi bedanya dia tuh gak ngehancurin ini guys yang or-ornya guys dan dia lebih tinggi kayak hampir setengah cang gitu mungkin coba kita tes lagi guys oh iya guys dia kayak kayak tinggi gitu loh guys yang dihancurin dan or-ornya masih utuh disini guys oke guys jadi tadi aku udah ngumpulin strukturite ingot dan aku udah gabungin sama creeperite ingot dan aku dapetin satu item baru yang disebut sebagai creeperite strukturite alloy oke jadi kita bakal gabungin ini jadi satu untuk kita bikin satu buah blok dan ya kayaknya aku bakal tunjukin ini di atas guys supaya kalian bisa liat lebih mudah gitu tapi sebenernya aku bakal hancurin ini dulu dan aku bakal bawa barang ini ke atas guys oke oke kita ada di atas dan sekarang kita bakal pasang blok ini untuk nujungnya kalian kalau kita bisa bikin something guys oke ah gak kita pasang tapi lebih kita lempar mungkin dan kita dapet creeper guys dan definitely guys kita bakal masuk kita bakal cek isinya untuk kita ambilin barang-barangnya guys tapi kayaknya aku bakal mungkin ah dari sini aja guys oke jadi kita bakal masuk dari sini biar lebih gampang oke apakah ada something disini oke ini masih kosong guys kayaknya kita harus ke tengah-tengahnya disana deh guys oke apa ini kira-kira isinya guys kayaknya aku harus hancurin agak ke atas sedikit dan please sesuatu yang baik oh my god tia-tia oh kita perlu tia-tia ini guys oke kita bakal ambilin tia-tia ini dan barusan aku juga udah bikin ini guys ya iron pick axe biar kita lebih gampang kalau kita menghancurin blok karena aku lupa bikin yang you know normal gitu guys jadi kita bakal ambilin ini dan kita bakal pake untuk bikin something yang nantinya gila banget ini guys oke jadi aku gak tau apakah ini bakal ngerusak server dan worldnya lagi tapi kali ini kita bakal nge-upgrade tia-tia kita digabung dengan tia-tia jadi aku bakal gabungin ini dengan tia-tia yang tadi kita udah dapetin guys dan oke aku agak takut oh ini tia-tia biasa guys hampir aja guys oke tia-tia dalam 3 2 1 oh my god oh my god kayaknya aku harus menjauh guys aku harus menjauh aku harus menjauh aku harus menjauh oh my god oke itu meledak tapi ya ya aku kira itu bakal kayak lebih luar lagi gitu gitu loh guys oke gimana kalau misalnya aku di dalam radiusnya guys apakah itu juga kalau ngerti oh enggak sih kayaknya sih guys itu kayaknya bakal kayak lebih ngancurin miningannya gitu ini kan aku agak harus sedikit kayak optimis gitu guys coba kayaknya sih ini cuma kayak mining gitu guys gak bakal bunuh kita guys oh bener guys gak bunuh kita guys ya sebenernya ini sama aja kayak kalau kita pake TNT Red Pickaxe guys ya tapi kita bisa taruh ini guys bro gila ini OP banget guys tapi guys masih banyak hal gila lainnya lagi yang kita belum saksikan guys dan sekarang aku bakal tunjukin beberapa hal lagi ke kalian dan mungkin aku bakal aku gak perlu TNT ini sih guys harusnya ya jadi aku bakal buang aku bakal taruh smiting table disini dan sekarang guys aku punya apple dan apple ini guys aku bakal gabel dengan goldite 3 udah dapet goldite apple oke aku gak tau ini apa guys kayak fungsinya tapi kita coba dulu guys apakah new something oh my god oh my god oh my god kita bisa dapetin gold dalam jumlah yang lebih banyak gitu guys coba-coba aku bakal lancurin bisa gak ini oh my god unlimited gold let's go oke guys jadi guys tadi kita baru gabungin satu goldite ingat dengan satu apple apa yang terjadi guys kalau misalnya kita gabungin apple ini dengan goldite ingat lagi dan oh my god oh my god super goldite apple dan oke aku bakal coba untuk pake ini kita mungkin bisa bikin something bro what what kita ketelepor ke satu tempat ini guys oh oke jadi ini kayak tempat penyimpanan kita gitu guys kita bisa nyimpen barang disini oh my god ini enak banget guys sumpah guys ini enak banget guys jadi mungkin kita bakal simpen beberapa barang kita disini dan mungkin kita bakal bawa terus ini juga star red scrap goldite ingat kita bakal pake lagi goldite ini guys karena aku mau bikin something yang aku bakal tunjukin ke kalian oh aku bakal ambil satu gold lagi disini dan yah sekarang kita saatnya kembali guys oh kita balik kita lewat sini guys ya kita lewat sini dan emm guys aku kecebak oke guys jadi sekian dulu untuk video hari ini untuk video selanjutnya kita bakal bikin yang jauh lebih OP lagi dimana kita bakal bikin item untuk bikin hero bright dari netherite ini guys jadi pastikan kalian udah mencetak subscribe supaya gak ketinggalan video selanjutnya dan pencet tombol loncengnya dan juga guys jangan lupa untuk pencet tombol join atau gabung membership ke game squad supaya kalian bisa punya kesempatan untuk record bareng sama aku guys dan guys jangan lupa untuk follow instagramku di atpagem.id dan instagramnya bugam di atbugam.id dan di instagramnya littletea.id oh iya guys untuk video ini terinspirasi dari ex nestorio dan pelagian ini dibuat oleh dragon commission jadi shout out untuk mereka ya guys ya ayo guys lakukan itu semua guys karena kalau kalian gak ngelakuin itu nasib kalian bakal jadi kayak gini guys sub indo by broth3rmax